Intro Selamat siang Indonesia Anda menyaksikan seputar Bali terkini pukul 14 waktu Indonesia Tengah Bersama saya, Madis Kedenekarang Adanya temuan ijasa palsu yang dikeluarkan perguruan tinggi swasta di Jakarta dan Bekasi Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara Yudi Krisnandi Yudi akan segera melakukan evaluasi ijasa seluruh ijasa pegawai negeri sipil atau PNS Yudi akan memberikan sanksi tegas berupa pencopotan jabatan Dan menurunkan satu tingkat pangkat PNS yang kedapatan menggunakan ijasa palsu Saat melakukan pertemuan di Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset Dikti bersama Kapolri Untuk menyerahkan bukti awal kasus ijasa palsu Yang dikeluarkan perguruan tinggi swasta di Jakarta dan Bekasi Menpan Yudi Krisnandi khawatir jika ada PNS yang menggunakan ijasa palsu Untuk menjadi pegawai negeri Yudi berencana akan melakukan kerjasama ke seluruh Departemen Negara Untuk melakukan evaluasi ulang terhadap ijasa para PNS Jika terdapat ada PNS yang menggunakan ijasa palsu Yudi akan memberikan sanksi tegas berupa pencopotan jabatan hingga penurunan pangkat satu tingkat Agar seluruh inspektorat melakukan pengecekan ulang terhadap ijasa-ijasa pegawai negeri sipilnya Seperti mana yang disampaikan bahwa pihak yang paling dirugikan dengan adanya ijasa palsu ini adalah pemerintah Karena apabila pegawai negeri sipil menggunakan ijasa yang palsu Berkonsumensi terhadap kepangkatan formasi dan penghasilan yang diberikan atau dikeluarkan oleh negara Sebelumnya Kemendristek Dikti melakukan sidak mendadak ke perguruan tinggi swasta PTS di Jakarta dan Bekasi Dari hasil sidak terdapat ada dua PTS yang melakukan pelanggaran Karena tidak memiliki izin mendirikan perguruan tinggi dan telah mengeluarkan ijasa palsu Dari Jakarta, Sumantri melaporkan Demikian seputar Bali terkini kali ini Nantikan seputar Bali terkini satu jam datang Selamat siang, Indonesia